Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Satrio Gagal Tener oke guys nah kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pisang barangan merah ya oke karena banyak yang bertanya Mas Satrio untuk ciri-ciri pisang barangan merah itu seperti apa? pohonnya dan juga buahnya oke nah kebetulan sekarang ada yang lagi pada berbuah dan juga mulai montong ya yang sana itu udah mulai turun montongnya ini juga udah mulai turun ya ini nah bagaimanakah ciri khasnya langsung saja kita ke video selanjutnya oke nah ini dia tentang pisang barangan merah ya oke ini berlokasikan di daerah kecamatan Purwadadi ya desanya desa Purwajaya nah ini kebun milik Bapak Penny ya Bapak Penny ini nah ini kebetulan ada yang buah ya ini ciri khasnya seperti ini untuk barangan mirip seperti Cavendish cuman dia itu hijaunya agak hijau terang ya hijau muda seperti ini kalau Cavendishnya kan agak hijau-hijau tua seperti itu nah ini ciri khasnya dari pohonnya lalu untuk dari karakter pohon sendiri dia itu daunnya selalu tegak ke atas ya dia itu gak mau turun ke bawah seperti pisang-pisang lainnya nah kalau pisang lainnya itu kan dia itu turun ke bawah ya tuh seperti itu nah kalau jenis barangan itu enggak dia selalu tegak ke atas ya seperti ini nah untuk ciri khas buahnya sendiri dia itu kalau masih muda mirip seperti pisang mas kirana ya untuk sisirannya seperti ini bentuk sisirannya oke kita perjelas dulu nah ini dia seperti ini ya untuk jenis sisirannya dia mirip sekali dengan pisang mas kirana nah untuk buahnya sendiri itu enggak terlalu banyak biasanya potensinya itu sekitar 6-9 sisir ya jadi jika di tempat kalian pisang barangan merah itu bisa buah sampai yang 9 sisir ke atas berarti tempat kalian bagus ya oke kita lihat lagi nah ini dia ciri khasnya untuk pohonnya ya pohonnya hijaunya hijau terang ya hijau muda nah untuk sisirannya hampir mirip seperti mas kirana nah ini dia oke kita perjelas lagi oke oke nah ini seperti ini ya nah sisirannya seperti ini dan pohonnya seperti ini ya nah ini dia untuk sisir pohonnya nah seperti ini ini ciri khasnya daunnya itu tegak daunnya tegak mirip seperti kavendis cuman dia ada agak semu-semu kuning nah anakannya itu potensinya juga lumayan banyak ini jarang saya dongkel juga ya ini kita hitung ada satu dua tiga empat lima enam nah ini ada enam anakan enam tunas ya nah anakannya seperti ini nah bercaknya seperti ini ya bercak dari pohon barangan merah ya oke barangan merah seperti ini kita ini tanam di bulan apa ya kalau enggak salah bulan Agustus sekarang udah udah bulan Desember ya Desember jadi oh enggak enggak bukan kita tanam kurang lebih berarti di bulan Mei ya Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember berarti tujuh bulan tujuh bulan kita udah buah ya ini ya udah buah cuman sebagian karena disini lahannya deket kali ya deket kali jadi buahnya enggak kompak ya karena kita juga ini kebetulan Pak Benny ini dia budidaya ini juga apa namanya pepaya ya jadi mungkin kurang maksimal untuk perawatan ya nah sebagian masih ada yang kecil seperti ini nah ini barangan merah karena kita ditanam di pinggir kali juga ya agak sulit mengendalikan air kalau air lagi air kali naik ke atas itu bisa kebanjiran ya nah ini ciri khasnya ya nah perlu diketahui juga kalau yang namanya seperti ini bukan disebut dengan pusarium ya awas hati-hati ini bukan disebut pusarium atau layu bakteri ataupun sigatoka karena biasanya yang menyebabkan pisangnya itu daunnya seperti ini itu dikarenakan nah ini dia nah putih-putih daunnya ini itu bukan jamur ya itu bukan jamur nah ini kita lihat ya nah ini dia itu bukan jamur ya tapi hewan ya nah dia itu hobinya menyerap menyerap nutrisi yang ada di daun jadi dia itu jika sudah menyerap nutrisi di daun lama-kelamaan akan bercak kuning lalu menjadi coklat lalu mengering nah itu penyebabnya adalah karena kutu ya kutu kalau mungkin disini ada yang bilang ini sejenis kayak kutu kebula ya nah jadi disini itu jangan salah jangan sampai ini bilang namanya pusarium karena kalau pusarium itu biasanya daun itu pertama dia itu dari pinggir sini dia itu kuning kuning lalu merembet ke tengah langsung ke pucuknya juga akan kena sedangkan kan ini tidak ya ini tidak cuman bawa daun tuanya aja biasanya yang diserang daun tua daun muda jarang sekali terserang ya oleh jenis kutu-kutuan seperti itu bukan juga si gatoka karena si gatoka ada yang bilang katanya jamur nah ini yang salahnya dari sehu-sehu di grup ya jadi yang namanya jamur sama parasit hewan itu apa serangga itu pengatasinya pun beda ya maaf kata ini tadinya kita mau membahas tentang barangan merah tapi sekalian ya ini karena ada problem seperti ini jadi untuk pengatasinya mengatasinya pun beda kalau jamur berarti pakai fungisida kalau sejenis serangga seperti ini berarti pakai insecticida nah bisa menggunakan dengan dangkai atau regen ya kalau jamur bisa menggunakan dengan antrakol nah itu fungisida beda lagi ya sama nah kalau ini kalau ini bisa dikatakan layu bakteri nah ini layu bakteri guys bukan fusarium ya nah layu bakteri nah ini seperti ini dia itu enggak langsung mati enggak enggak langsung mati dia itu tetap akan terus tumbuh anakannya dan anak anakannya pun bisa diselamatkan guys untuk anakannya ini jika kita dongkel dan kita treatment lagi dia akan bagus tidak seperti indukannya karena apa layu bakteri itu bisa diselamatkan anakannya selama bonggolnya itu getahnya masih bening oke nah jadi dia itu bukan terkena fusarium atau jamur sigatoka ya ini ya kalau warnanya seperti ini kuning-kuningnya kuning semu semu-semu apa kalau orang sini bilangnya pias atau apa ya luntur kayak gitulah nah itu disebutnya kalau saya pribadi ini menganggapnya sebagai layu bakteri dia juga kerdil daunnya ya biasanya ditebas kalau kita ditebas nah ini kebetulan saya bawa golok di dalamnya itu agak hitam oke kita bawa golok ini kita tebas dulu bismillahirrohmanirrohim nah ciriannya seperti ini juga pecah-pecah ya ini biasanya layu bakteri bukan layu fusarium ya oke kita tebas nah oke nah dilihat di dalamnya nah ini seperti ini ya dia itu sudah apa terserang penyakit lah ya dia pupusnya juga agak telat tuh ya seharusnya ini kan sudah ada pupus lagi nah ini juga bisa diakibatkan jangan salah ini saya pengalaman baru buat saya juga dan ya berbagi aja ya kawan ya ada serangga tadi mana saya lihat serangganya itu nah ini kalau disini namanya ini disebut dengan luluh luluh nah ini jangan salah kalau di tempat kalian banyak serangga ini diusahakan di basmi karena apa kalau sudah menyerang bonggol ini semuanya akan hancur pohonnya anda pohonnya anda pun jika sudah berlubang semua akan endingnya seperti ini ya jadi dia itu sudah berlubang nanti bonggolnya itu akan menjadi sarang sarang apa sarang jamur nah jadi jangan salah kenapa kok jamur kadang berkaitan dengan serangga seperti tadi ya itu karena satu tahapannya dia itu menyerang bonggol setelah berlubang jamur akan betah di situ nantinya akan menjadi kuning pohonnya ya jangan salah itu ya oke kita kembali lagi ke pisang barangan merah oke ini goloknya saya simpan dulu ini saya salah nih nyimpannya di sebelah kanan jadi agak sulit oke nah ini jelasnya ya ini masih aman masih aman dia itu tidak terkena layu fusarium oke jadi jangan salah ya lagi-lagi kita jelaskan jadi jangan salah ya untuk sekarang untuk pembedaan antara layu fusarium bakteri dan sigatoka dan juga parasit yang ada di bawah daun karena apa jika penanganannya salah nah obatnya juga tidak akan menyambung ibaratnya kita sekarang tahunya di fusarium kita tidak cek di bawahnya itu ada kutu kebulnya atau parasit lainnya atau di bawah bungkol mungkin banyak seperti hewan kayak kaki seribu tadi ya kalau disini yang merah kecil itu disebutnya luluh nah itu kalau ibaratnya kita anggap sebagai jamur jika tanah-tanahnya belum sampai ke layu bakteri atau fusarium kita kasih obat jamur juga percuma karena itu penyakitnya adalah serangga ya kalau yang saya perlihatkan tadi adalah sejenis kayak kutu-kutuan kecil lah saya mau bilang kutu kebul takut salah ya tapi kalau kalian yang tahu mungkin tadi itu kutu apa silahkan komentar di bawah sini ya kira-kira itu kutu apa saya akan berterima kasih sekali jika kita saling berbagi oke nah kita kembali lagi ke pisang barangan medan jadi seperti itu untuk pisang barangan medan itu barangan merah itu pohonnya satu dia itu hijau hijau cerah hijau cerah dia walaupun sudah satu meter dia tetap berdaun pedang ini termasuknya masih daun pedang agak kuncup juga nah ini daun pedang jika kalian belum tahu nah ini yang namanya daun pedang nah buahnya seperti ini barangan medanya nanti kita perlihatkan buah yang sudah tua seperti ini terima kasih 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 oke 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 guys nah seperti itu dulu sekian dulu dari saya Satria Gagal Tenar dari Ciamis ya melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih